Cek kembali, kemudian ada sengketa, kemudian ada tumpang sindi, nah itu kita akan titipkan nantinya di pengadilan. Dia tetap setuju tetapi dia belum bisa dibayarkan, itu lebih kurang 3,9 hektare yang tidak setuju. Salam Warta Kepri TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini, editing seperlunya seperti fakta. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai membayarkan uang ganti kerugian lahan yang terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan. Pembayaran uang ganti rugi kepada pemilik lain ini dilakukan di Gedung Nasional Tanjung Uban Bintan Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Rabu 29 Desember 2021 kemarin. Menurut Sekretaris Dinar PUPR Provinsi Kepri, Rodi Yantari, pengandaan lahan untuk infrastruktur pembangunan jembatan Babin tersebut terbagi dalam dua lokasi. Pertama di Batam yang sedang berproses, sedangkan yang di sini fokus di Pulau Bintan saja, kata Rodi. Berdasarkan data yang ada, lanjut Rodi, di Kabupaten Bintan terdapat 126 bidang dengan luas 23,83 hektare. Dari jumlah itu, yang setuju dibayarkan adalah 72 bidang. Ada juga yang sudah setuju tapi belum bisa dibayar dikarenakan belum bisa menentukan lokasi. Ada keabsahan surat-surat harus dibenahi. Kemudian ada tumpang tindi, itu nanti akan dititip di pengadilan, jelasnya. Sementara itu, PD salah satu pemilik lahan mengaku permasalahan lahannya yang terdampak pembangunan jembatan Babin ini sudah selesai. Ada titik temu yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, katanya. Ia juga mengatakan bahwa ke depan Pemprov Kepri akan membangun food court di kawasan Tanjung Uban, Bintan. Mudah-mudahan janji yang sudah diberikan Pak Gurbener secepatnya terlaksana. Agar kami yang usahanya ikut terdampak, dapat segera membuka usaha baru. Lagi, harapnya. Demikian laporan dari Agus Ginting. Orta Kepri, Biro Bintan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi khusus untuk pengadaan tanah, ini terbagi dua lokasi ya. Lokasi di Pulau Batam, itu terletak di Pulau Batam sama di Tanjung Sau. Itu juga sudah berproses juga. Lokasi yang kedua di Kabupaten Bintan, itu terletak di Pulau Buau dan Pulau Bintan. Jadi yang acara kita ini lebih ke arah fokus pembayaran ganti keberdian yang ada di Pulau Bintan. Jadi total bidang yang ada di Pulau Bintan itu lebih kurang ke 126 bidang. Dengan luasan 23,83 hektare. Yang setuju dibayarkan, itu sebanyak 72 bidang. Ditambah setuju tetapi belum bisa dibayarkan karena adanya lokasinya yang tidak bisa ditentukan. Ada keapsaan surat yang perlu dicek kembali. Kemudian ada sengketa. Kemudian ada tumpang sindi. Nah itu kita akan titipkan nantinya di pengadilan. Dia tetap setuju tetapi dia belum bisa dibayarkan. Itu lebih kurang 3,9 hektare. Yang tidak setuju lebih kurang 21 bidang dengan luasan 3,75 hektare. Jumlah bidangnya banyak tapi luasannya sedikit. Ini lebih ke masyarakat pemilik kaping tanah. Kendalanya ya sebenarnya tidak ada kendala. Nah ini kan kita mekanisme pengadaan tanah kan sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mereka lebih ke arah harga yang tidak sesuai. Nah harga yang tidak sesuai ini kan sebenarnya tidak apa ya. Harga itu sudah dinilai oleh konsultan kantor jasa penilai publik KJPP yang sudah diakui oleh Kementerian Keuangan. Jadi berapapun harganya, nah itulah yang kami bayar pemerintah. Kami tidak bisa menghitungkan situ. Tidak bisa seperapun tidak bisa menghitungkan situ. Validasi di BPN, surat menurut keafsaannya dari BPN. Nilainya yang dihitung oleh KJPP, tugas Pemperapannya membayar. Jurubayar saja kami sekarang ya. Ada 21 bidang dengan luasan 3,7 hektare. Pemiliknya lebih kurang ya sekitar 10 orang. 10 orang lebih kurang ya. Saya belum bisa cek satu-satu. Tetapi nantinya itu tetap kita titipkan juga ke pengadilan. Titipkan ke pengadilan, konsinyasi, nanti putusan pengadilan. Terima kasih.